Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, gimana kabarnya pagi hari ini, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini Alkah baiknya kita semua membaca Doa terlebih dahulu ya Kita membaca basmala dan doa sebelum belajar Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Rati tubillahirrahmanirrahim Wadhil islamidina Wa min muhammadin nabiyah warasuna Rakti zidni ilmah Wadzuh menifah Amin Selanjutnya mungkin ibu akan manggil atau presensi kalian satu persatu Karena ibu lihat kayaknya akhir-akhir ini tuh ada satu orang yang mungkin gak pernah masuk gitu ya Ada yang tau kenapa? Mungkin kalian lebih bosen gitu loh buat sekolah Oke, ibu panggil yang pertama ada Riana hadir? Hadir ibu Hadir Terus Indah? Hadir ibu Hadir Terima kasih Terima kasih Oke Langsung aja untuk kita mempersingkat waktu pembelajaran hari ini Ada yang tau kita akan membahas terkait apa? Belum Kan kemarin luka sudah membahas terkait ahlak tercelak Nah hari ini kita akan belajar terkait ahlak apa berarti? Terpuji Ahlak terpuji Contohnya apa ahlak terpuji ada yang tau? Contoh Berarti kepada orang tua terus apa lagi? Sedekah Sedekah bagus Terus? Saling menolong Saling menolong, oke Menolong semuanya kalau Oh iya Ber Bisa dibaca tulisannya? Bisa Berkuali laku Berkuali laku Berkuali laku Oh iya maaf ya Berkuali laku Berkuali laku Berkuali laku Ahlak berkuali laku terpuji Oh salah Berkuali laku Berkuali laku Berkuali laku Ahlak terpuji Nah Nah Tapi anak-anak semua Ahlak terpuji itu banyak sekali kan Ada berbakti Ada apa tadi? Menghormati Suka menolong Tapi pada pembelajaran kali ini Kita semua fokus pada ahlak terpuji apa? Khusnusun Dan Raja Oke Sebelumnya ada yang pernah mendengar terkait ini? Belum Belum Oke Nah Menurut kalian Dan Apa sih Khusnusun Dan juga Raja Jadi kita akan membahas terkait itu Jadi hari ini kita akan membahas terkait apa sih itu pengertian Terus manfaat sama Hikmah dari kita mempelajari ahlak terpuji Oke Eh Sebelumnya aku mau tanya Ada yang tau gak apa sih perbedaan ahlak etika dan moral? Tuh Sedihkan kita bilang moralnya itu etikanya Tapi Karena semua tau gak apa sih perbedaan dari ketiga ini? Ada yang tau? Apa ya? Boleh Nah sering tuh dibicarain saya belum tau apa sih artinya Bedanya Kalau moral itu apa? Oke Kita subuh kasih tau aja ya Siapkan ditulis kalau belum paham Biar itu kalian tuh ingat setelah keluar pasti kalian tuh masih ada pemberajaran yang diingat Oke Kalau untuk etika itu artinya kebiasaannya Oke Kalau moral itu tinta lakunya Berarti kalau ahlak Akhlak adalah perilaku yang sudah terbiasa Oke tau bedanya? Kalau etika itu kebiasaannya Moral tinta lakunya Kalau akhlak adalah perilaku yang sudah terbiasa Jadi kalau kalian nih terbiasa sama akhlak baik Insya Allah akhlak kalian tuh selalu baik Perlaku kalian gitu Tapi begitu juga sebaliknya Itu ya Oke Selanjutnya Kita langsung masuk aja pada materi pertama Yaitu Fusnuzon Nanti kalau tulisannya kurang jelas silahkan bilang ya Fusnuzon Alat terpuji itu ada dua Yang pertama Apa tadi? Fusnuzon Fusnuzon Oke Fusnuzon ini itu masih lagi dibagi menjadi tiga Tapi sebelum kita ke Pembagiannya Yang kita cari tahu juru apa itu Fusnuzon Oke ini adalah gini ya Fusnuzon bisa baik Fusnuzon bisa Fusnuzon bisa Fusnuzon bisa Fusnuzon bisa Fusnuzon Oke ada yang pernah mendengar kata Fusnuzon sebelumnya? Sebelumnya Apa? Menurut ada yang tahu? Salah satu orang aja? Berperasaan baik Oke Berperasaan baik Bagus Oke Berperasaan baik Lawan kata Fusnuzon adalah? Fusnuzon Fusnuzon Oke disini ada kata Janya Oke berarti perhatikan Ada yang tahu ini artinya apa? Fusnuzon Fusnuzon Terus? Ada yang kata yang main? Fusnuzon Mengira Mengira Terus? Perlagi Oke Kasih ya Fusnuzon itu artinya Ragu Oke Jadi makanya Dalam setiap ini Itu berperasangka baik Itu tadi dengar Fusnuzon adalah berperasangka Buruk Oke Oke Kedua ini Itu adalah saling berlawanan Jadi teman-teman silahkan diingat Apa itu bedanya Fusnuzon dan juga Suuzon Tapi pada pembelajaran kali ini kita akan fokus pada Fusnuzon atau berperasangka? Baik Oke Yang pertama itu ada Fusnuzon kepada siapa? Allah Allah Benar Kepada Allah Oke Ada yang tahu ini maksudnya apa? Contohnya Terus menunjuk kepada Allah itu seperti apa? Kita berperasangka beresok pada Allah Iya Contohnya? Kita berada Fusnuzon itu Terus kan biasanya kita sering Perlu Nah Kalau ada jalan-jalan kita Kadang-kadang kita berada Fusnuzon Betul ya Yang dikatakan sama Mbak Yana Bahwa Kalau selesai untuk pada Allah Salah contohnya itu Kita misalkan Kita di Terpansibar Kita berperasangka baik aja Oh di bari musibah ini tentu ada Jalan keluar Ada hikmahnya Gitu Jadi kita itu menerima dengan Kelapang Dada Oke Terus menurut yang kedua yaitu kepada Orang lain Betul Eh salah Iya Oke Kepada orang lain Contohnya gimana? Anu bu Pacar sering main sama laki Apa? Apa omak? Enggak 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 Jadi ada yang ngasih contoh gak? Pada orang lain nih Masa belum pernah Ayo Berperasangka baik sama temen boleh Oke Misalnya Bu Saya sama Mbak Iwan Dan dia Mbak Iwan telah Terus Kita bersatu Usluzon Oh mungkin Jalan lagi matah Enggak Oke Oke Ya bener Jadi Usluzon ini kayak gitu kita berperasangka baik terhadap orang lain Jadi Namanya Usluzon ini itu kita Apa ya Positive thinking sama orang Karena kita belum tahu yang namanya Usluzon Itu kita belum tahu kebenaran dan juga Belum ada kebenaran kah itu terkait bukti atau apa itu kita belum tahu Makanya kita masih berperasangka Dan berperasangkakan kayak mau ngirang-ngirang atau ragu Oke Bener ya Terus yang ketiga ada kepada siapa? Diri sendiri Betul Sudah baca materinya? Belum Oh bagus Kepada diri sendiri Oke Ada yang tahu ini? Gimana contohnya? Ayo Yang cowok itu yang masuk belum ada Ayo Gimana? Sudah kepada diri sendiri Gimana? Masa belum bermasih sama diri sendiri lho Sudah boleh menyalakan diri sendiri Bener Apa? Sudah boleh menyalakan diri sendiri Menyalakan Menyalakan Oh menyalakan diri sendiri Bener Oke Berarti itu ya Kita itu tidak boleh menyalakan diri sendiri Misalkan Kita dapat nilai D Kamu menyalakan diri kamu enggak? Tidak 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 Sudah ada Tidak 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 Terus apalagi Terus yang lebih penting adalah Menjadikan kita untuk memiliki alat terpuji Terus Menjadikan kita orang yang lebih Ber Beriman Itu terkait Husnuzon Jadi berperasangka Seranjutnya Adalah sifat raja Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Belum Ini bukan raja-rajaan ya Beda Sebelumnya yang pernah mendengar raka-rakaan Dentang apa terpuji raja Oke Jadi raja itu dari kata Raja A Terus Yar Ju Raja Oke Jadi arti raja Yang putra Dengan Jadi raja adalah dari kata raja yang du Raja yang artinya itu adalah apa? Kembali Kembali atau Pulang Oke raja itu artinya mengharap ya Mengharap atau pengharapan Mengharap 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 Belum Oke Mengharap atau pengharapan Artinya apa? Artinya Akhir terpuji itu Eh Raja itu adalah Menginginkan kebaikan Menginginkan kebaikan dari Allah SWT Baik itu di dunia maupun di Nahirat Misalkan Kalau kalian mengharap kebaikan di dunia itu apa? Apa mengharapkan kebaikan di dunia? Kaya Kaya Terus Sehat Sehat Ya itu Terus kalau di akhirat contohnya? Ketua Masih juga Dikumpulkan dengan orang-orang yang Salah Jadi Nah jadi maksudnya disini adalah Sifat atau ahlak raja itu mengharap Artinya setiap yang kita lakukan Setiap yang kita usahakan di dunia Itu kita mengharapnya hanya ridho Allah Kita gak boleh misalkan nih dalam Kita misalkan habis menolong orang Tapi kita itu harapannya cuma pujian dari orang Terus kita cuma pengen dikasih upah atau gaji Nah itu tapi tetapnya kita adalah Mengharap ridho Allah Jadi yang dibantinya itu berupa syurganya Allah Gitu Oke Kalau kita di kehidupan kita Itu ada yang namanya tawakal, doa, dan Usaha Usaha Eh itu ikhtiar, doa, dan tawakal Ikhtiar itu apa? Usaha Usaha Terus Doa dan tawakal artinya? Usaha Berserah diri Artinya kalau orang yang Ikhtiar Atau berusaha tanpa doa Disebut orang yang Pernah mendengar? Orang yang udah berikhtiar Sudah berusaha setiap hari Tapi tidak berdoa Orang yang sombong Benar Sebaliknya Kalau orang yang berdoa Tapi tidak disertai dengan usaha Atau ikhtiar Berarti? Bohong Terus ada lagi yang lain Orang yang malas Ya karena Dia berdoa Iya tapi dia itu Tidak ada usaha Tidak ada ikhtiar Berarti dia salah satu orang yang Malas Itu ya Oke Sudah paham terkait sifat Atau akhlas pajak? Kalau berharap Kepada manusia Ini apa? Kalau berharap Kepada manusia Misalnya mengharapnya apa dulu nih? Ada contohnya apa? Karena mengharap manusia itu boleh Cuma jangan berlebihan Karena kalau kita mengharapkan manusia itu Kadang tidak sesuai dengan ekspetasi Jadinya kita yang paling tersakiti Yang menurut si wanita Apanya tubuh Kadang misalkan Oh kita menolong dia Misalkan Nolong ngerjain tugas nih Oke Nah terus kita harapannya kita Itu dikasih upah Atau dikasih gaji Misalkan Tapi ternyata depan kita Enggak apa kak Terus kalian Mengharapkan kecewa enggak? Aduh Enggak Contohnya kemana? Contohnya Contohnya apa? Ini boleh kan Kalian sudah paham nih Apa contohnya? Ayo Riki Apa contohnya? Jadi kita jangan terlalu mengharapkan manusia Boleh mengharapkan Cuma jangan berlebihan Terus Hikmah tadi setelah kita memperlajari ini Hikmah dari kita memperlajari raja itu apa? Tidak boleh mengharapkan manusia Iya Tidak boleh mengharap manusia Terus apa lagi? Mulai kepada Allah Iya Kita sama kayak ini ya Berlalu selain Masalah manusia kita ditanggungkan Tidak hanya kepada Allah Terus apa? Selalu berperasaan kah? Baik Apa lagi? Ayo yang lain Apa lagi? Iya sempat saja Tadi apa? Tidak mudah? Apa? Putus? Asa Terus Merasa senang Karena apa ya? Karena tadi kita Tidak ada yang mengharapkan orang lain Oke Itu ya Ada yang ditanyakan lagi terkait Husnudun dan juga raja Ada yang pernah mengalami kebuah ini enggak? Sering Yang apa tentunya Mas Riki? Mas Riki Katanya pernah Ayo yang apa? Enggak apa-apa Sampai terlengkapnya dulu Apa? Enggak Enggak Jadi kalian sedangkan kaitkan gambar ini dengan materi yang sudah kita pelajari Boleh Yang musnudun ya Yang menurut kita Yang musnudun ada Ini gambar apa? Apa? Apa itu? Apa itu? Minta-minta Minta-minta terus Pengumis Oke Sekarang itu banyak sekali kan kita lihat Pengumis di jalan Nah ibu pengen Minta pendapat kalian Kaitkan gambar ini dengan materi yang sudah kita pelajari Terutama Musnudun Dengan kronomis Yuk salah satu dari kalian Atau yang menunjuk nanti Yang kalian pikirkan gambar ini dengan musnudun Apapun itu? Boleh Yang menurut Oke Ada ya ibu? Atau yang menunjuk Ini gambar pengumis ya Nah kaitkan gambar ini dengan materi yang sudah kita pelajari Terutama musnudun Ayo Ibu duduk ya Iya ibu Oke Silahkan mbak Mas Susi Ayo silahkan Ini apa? Kaitkan gambar ini dengan musnudun tersebut Pengemis Mungkin gak bisa kerja lagi Makanya Gimana? Mungkin gak bisa kerja lagi Yang lebih Jadi cuma bisa ngemis Oh ya Betul Betul Ada lagi? Tidak Oke Kesatu ada lagi yang lain? Musnudun terhadap gambar ini dengan musnudun tersebut Pengemis Ibu-ibu Gimana? Musnudun kita Yaudah deh Kalau kita gak ngeliat gambar ini Kita langsung aja ngeliat di jalan raya Misalkan Kalian ngeliat ibu-ibu pengemis Musnudun tersebut apa? Sama ibu itu Ditinggal suaminya Ditinggal suaminya Dan itu kan termasuk musnudun Oke Kalian pernah denger gak? Dulu itu ada berita terkait Pengemis Yang membawa Gerobat Dan beliau itu sama anaknya Dia itu sudah tua Dan ternyata ketika Di Razia oleh polisi Dia membawa uang senilai 12 juta Nah pernah mendengar berita tersebut? Pernah Nah itu Itu sebenarnya Awalnya itu dari prasangka baik kita sama pengemis tersebut Namun semenjak adanya kabar tersebut Jadi sekarang itu sudah pada pengemis kita terus selalu se-u-u-sor Atau berprasangka buruk Karena mikirnya Nah itu pasti cuma bohongan Nah itu pasti akal-akalanya aja Karena males ke Kerja Nah itu adalah salah satu contoh Di kehidupan sadar kita Tentang Berkondirapususun Atau musnudun tersebut Oke Sekarang ibu mau dari pengalaman kalian masing-masing Terkait Boleh musnudun? Boleh Sama Allah Sama orang lain Sama diri sendiri Atau sifat kerja Oke Mbak Iwan Yang ini pernah mengalami ketiga ini Boleh dari mana aja Dalam kejaman sehari-hari aja Yang sama siapa itu? Pada siapa? Diri sendiri Oke contohnya gimana? Contohnya 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 Yakin kalau bisa kuliah Yakin kalau bisa kuliah Terus itu kan? Iya betul Lainnya sekarang di? Bisa Bisa Oke Berarti sekarang? Oke Insya Allah kan tahun 2000 berapa ya kuliahnya? Iya kan? Oke berarti harus diusahakan lagi Itu ya Jadi itu salah satu sifat optimis kita ya Oke dan itu harus dibalik sama apa tadi? Sama Sama Oke Itu ya Jadi itu terkait materi kita pada hari ini Yaitu terkait musnudun dan juga raja Oke Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu Terkait dua materi ini Sudah lama di sini mau tanya Sudah paham Sudah paham Ayo yang lain Atau enggak itu yang tanya nih Kalau enggak ada yang nanya Selahkan salah satu dari kalian memberi kesimpulan aja Apa sih kalian paham terkait pembelajaran kita hari ini? Disamanya sama teman-teman Ya Pak Mbak Ginda silahkan Jadi hari ini kita Sudah belajar tentang berkelaku atau terkuji Ada dua yaitu musnudun sama Sama raja Sekali kita sudah belajar Kebedaan antara musnudun dengan suku zon Terus musnudun itu dibagi menjadi tiga Sebus-musnudun dengan raja Allah Terus orang lain Terus sama diri sendiri Oke Kalau musnudun itu artinya Berperasampah balik Dan suku zon itu Berperasampah buruk Kalau raja itu artinya Mengharapkan Oke Ada lagi? Oke ada lagi yang mau menambahkan dari yang putra? Sudah cukup Sudah cukup? Sudah cukup? Oke Itu ya Alhamdulillah kalau semuanya paham Terkait akhlak terpuji Jadi Ibu sendiri menambahkan Untuk alham terpuji ini Biasakan untuk berperilaku baik ya Karena kita adalah makhluk apa so? Sosial Jadi otomatis setiap hari itu Kita akan selalu berbaur Berkomunikasi sama Orang lain Yang dilihat ketika kita Bersosial adalah Salah satunya Akhlak Jadi alham itu silahkan dibiasakan Untuk berperilaku baik Agar menjadi sebuah Kebiasaan Oke Mungkin itu Untuk materi kita pada pagi hari ini Ibu harap Kita bisa melihat semua terkait materi pagi hari ini Dan kita lanjut di Minggu selanjutnya Jadi kita akan membahas tentang Tentang berperilaku Akhlak terpuji selanjutnya Yaitu sifat Sabar dan Tawakar Oke Kita tutup dengan membaca Hamdarah dan doa Kafaratur Majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh